Adilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat Sahabat SZ Channel semua, ini mengejutkan, mengagetkan, miris Dan tentu saya berucap Astagfirullahaladzim Tapi di sisi lain, saya kira kita juga menemukan hikmah Kalau mendapatkan hikmah, ucapannya Alhamdulillah Apa? Ini baru indikasi, tapi sudah cukup kuat Karena disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Partai Seputaran Ibu Kot, eh salah Partai Solidaritas Indonesia, PSI Grace Natali, yang sudah sering mengambil perannya ketum Yang pertama mendeklarasikan Ganjar sebagai capres Kemudian sekarang menarik Sebelumnya lagi, Gering mencalonkan diri sebagai presiden Kemudian menarik, membatalkan Anak muda, partai anak muda kok inkonsisten sih Atau bisa dibalik juga nih ya PSI itu adalah partai yang konsisten dengan ketidak konsistenannya Kan kalau sering tidak konsisten, maka dia jadi konsisten dengan ketidak konsistenannya Aduh, ayah-ayah way Dan ini kita lihat Ucapan ini kurang lebih muncul dari Grace Natali Nanti kita lihat videonya langsung Kurang lebih dia menyatakan Prabowo itu menyesal Pernah dekat dengan kelompok Islam Wow Benarkah demikian Kelompok Islam yang mana yang dimaksud Ngeri kali yang lain sedang berebut suara umat Islam Ini malah membocorkan Statement dari Prabowo yang meskipun itu katanya Implisit Tapi eksplisitnya ada Gimana dalam satu kalimat aja udah Membingungkan ya Kalau benar ya Saya kira Alhamdulillah lah Makin jelas positioning dari Gerindra Jadi ada tiga partai yang harus kita tenggelamkan Apa aja? PDIP? PSI? Gerindra satu lagi Kalau benar ucapannya Prabowo menyesal pernah dekat dengan Kelompok-kelompok Islam yang dimaksud Mungkin lebih ke Habib Rizik Sihab IBHRS Imam Besarah Habib Rizik Sihab Tapi disitu Kita tahu bagaimana Seluruh hampir Nyaris seluruh Umat Islam Mendukung Peran-peran yang dimainkan Peran-peran yang Ditujukan oleh IBHRS Oke Tanpa berlama-lama lagi Kita masuk ke videonya ya Nah Prabowo menyesal Pernah dekat dengan Kelompok Islam Kalau begitu Dia mendeklarasikan Musuh Islam dong Benar gak ya? Oke Kita simak videonya ya Tapi kan Kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu Dekat dengan Kelompok-kelompok intoleran Tuduhannya Gimana PSI Dianggap menerima Orang Yang dekat dengan Orang yang Berseberangan Dengan ideologi PSI Ya Itu Memang kita Kita kritisi Tapi beliau Dalam sebuah Percakapan Santai gitu ya Tersiratnya Saya lupa Kata-kata persisnya Tapi Tersiratnya Dan ada Ada tersiter Explicitnya juga Cuman word by wordnya Saya lupa Kurang lebih Beliau Menyeratkan Penyesalan lah Pernah mengambil Langkah itu Penyesalan lah Dia sudah mengambil Langkah itu Tersirat Tapi ada Tersuratnya Gresnya Saya kira Agak sulit Untuk kita percayai Tapi sulit Bukan berarti tertutup Ada kemungkinan Kalimat ini benar Bisa jadi Kalau Prabowo Tidak Tidak Meng-counter Kalimat ini Jadi kita akan tunggu Dalam satu dua hari Kedepan Ada gak Prabowo Atau jangan Prabowo Deh Prabowo kan suka Mendelegasikan Ke Jubirnya Daniel Anjar Siman Juntak Atau Itu Jubir Menhan Atau Jubir Gerindra Habibur Rahman Merangkap Wakil Ketua Umum Gerindra Dirangkap Belum apa-apa Belum jadi penguasa Memang rangkap-rangkap Ada gak statement Counter terhadap ini Kalau ada Ya berarti Grace Ngaco nih Dia menginterpretasikan sendiri Tapi kalau tidak ada Bantahan Berarti benar Mengerikan Prabowo sudah Memposisikan diri Untuk tidak berada Dalam kelompok Islam Atau kelompok Islam Yang dimaksud Entah siapa Tapi yang jelas Kelompok Islam Adalah kelompok terbesar Di Indonesia Kan begitu ya Astagfirullah Gerindra katanya Kacang lupa kulit Mungkin jika Kejadian 2019 Tidak ada Gerindra Bisa saja Tidak mendapatkan Kursi di Senayan Setelah mereka duduk Malah menyerang Balik yang memberi suara Kepada mereka Kurang main Kayak mana lagi nih Ya kita tahu ya Kemenangan Peraihan Suara Gerindra Naik drastis Saya kira itu Dukungan dari kelompok Islam Yang dimaksud itu Terima kasih Sudah mulai terkuaknya Keikhlasan Berbalut kemunafikan Selanjutnya Agar diwaspadai Ya kita tahu Digadang-gadang Prabowo ini orang yang Paling ikhlas Ikhlas tapi Dibalut kemunafikan Jadinya apa Itu namanya ya Kita juga Menyesal Pernah mendukung Pak Timbul Jadi kalau Prabowo bilang Benar Kalau benar Prabowo bilang Menyesal Pernah dekat dengan Kelompok Islam Maka kami Saya yakin Saya mewakili Mayoritas umat Islam Yang kemarin Mencoblos Prabowo Kami menyesal Luar biasa Memilih Anda Begitu Seratus kali lebih Penyesalan kami Dibandingkan Anda Yang menyesal Ngeri nih Emak-emak Nelayan Petani Semuanya Kalau dalam Bahasa Islam Prabowo itu Munafik katanya ya Simple dan Gak berblit-blit Satu kata Tenggelamkan Ayah Ini karena memang Framingnya Prabowo ini Sedang di frame Dalam Kontestasi Pilpres 2024 Ini sebagai Ayah Ayah apa Ayah bangsa Atau ayah Anaknya Saya juga Sangat menyesal Pilih Prabowo Dua kali Kata Bakul Sego Astagfirullah Kalau benar Pantas untuk Ditinggelamkan Sampaian juga Menyesal Waduh Betulkah PS pernah Menyatakan begitu Paling tidak Ada yang dinyatakannya Menyiratkan Perasaan Kalau PS Menyesal Pernah dekat Dengan kelompok Islam Seperti yang Ditangkap Cicitnat Cicitnat Itu tadi Natali ya Grace Natali Kalau tidak Berarti Cicitnat Ini mengada-ada Berbicara Tidak berdasarkan Fakta Sebenarnya Bagaimana Pak Prabowo Kita tunggu Ya Klarifikasi Anda Karena kan Anda membutuhkan Dukungan PSI Kemarin PSI Sudah menarik Dukungan dari Ganjar Ya sudah Kemana lagi Kalau bukan ke Prabowo Kan begitu Kalau mau menang Dekati Cukong Sebanyak-banyaknya Mereka bisa Melakukan segalanya Waduh Karam Juwo Akhirnya Benarkah Lantas mau Mengemis suara Dari mana Mbul Mbul itu Maksudnya Timbul Mereka Ya Pak Timbul Efek dua kali gagal Jadi presiden Wis tuir Sampaian Pak Alhamdulillah Kekalahan 2019 Membawa hikmah besar Boleh gak Kalau gue juga bilang Nyesel Pilih dia dulu Sangat-sangat boleh Ari Suryanin Sangat-sangat boleh Coba minta Klarifikasi Dari Habibur Rahman Mudah-mudahan Ini wajib Ditenggelamkan Katanya Fakta sudah terbukti Oke Berkat Islamlah Kalian dan Prabowo Bisa bernafas Sampai hari ini Ungkapan tokoh politik Seperti ini Yang berpotensi Menjadikan bangsa ini Terpolarisasi Tanpa ujung Latar belakang Apapun Selama mengaku Sebagai WNI Harus dirangkul Ya Grace Natali Orang-orang yang Bilangnya Anti-intoleran Tapi Sangat Anti-intoleran Tapi mereka sendiri Yang melakukan Intoleransi Mereka sendiri Yang mempolarisasi Ini sudah agak Membaik Kemudian sekarang Kita lihat Dipancing-pancing Terus ini Luar biasa ini Aduh Benarkah seperti itu Pak Prabowo Ini Jangan-jangan Ini gerakan Aduh domba lagi Luar biasa ini Si Grace ini Sangat sentimen Sekali terhadap Muslim Ya kita harus Waspadai Orang-orang yang Seperti ini Ada dua Kemungkinan Si Grace ini Ngarang Sekaligus Berimprovisasi Dengan tuduhan ini Karena nampak Hati-hati Menyusun kalimat tersebut Dua Memang benar Kata Prabowo Seperti itu Tapi di ucapkan Dalam kalangan terbatas Tapi si Grace ini Ember Aduh Ya bisa jadi begitu ya Partai Sampah Indonesia Makan tiga Ngaku dua Nah Kalau benar Kalau benar Apa yang disampaikan Oleh Grace ini Maka kemudian Kita menjadi Tidak aneh Ketika melihat Ada Abu Jandes Abu Janda Yang bergabung Ke Prabowo Kenapa Kan Abu Janda Ini orang yang Sangat Jahat Terhadap Umat Islam Terhadap Ulama-ulama kita Iya kan Laporannya Sudah menumpuk Kali di polisi Tidak ada yang Diproses Berarti Jadi masuk A Kalau benar Merahnya Kalau benar Demikian